Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Hari ini saya memasuki Desa Kapul Desa Kapul ini berada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Dan Desa Kapul ini berbatasan langsung dengan Desa Halong Ini dia kawan-kawan Disini ada pelang selamat jalan dari Desa Halong Kedepan sana adalah Desa Kapul Dan dibelakang sana adalah Desa Halong Kita berada di pintu gerbangnya Oke kawan-kawan, ikuti saya hari ini untuk mereview Seperti apa suasana di Desa Kapul ini Dan sekalian nanti disini ada kegiatan Kita akan lihat kegiatan itu Oke kawan-kawan, ikuti saya untuk menuju ke arah Desa Kapul Oke, yuk-yuk, ikuti saya Iya, Bismillahirrahmanirrahim Kita akan masuk ke Desa Kapul Oke kawan-kawan Kita mulai dari sini Inilah dia Desa Kapul yang berada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Beberapa hari yang lewat Di vlog saya ada juga masuk disini Karena saya kelewatan waktu nge-vlog ke Desa Halong Dan sekarang saya kembali lagi jalan-jalan ke arah sini Oke kita akan ambil video dari Desa Kapulnya kawan-kawan Nah di Desa Kapul ini sangat terkenal sekali Desa Budaya Ada banyak sanggar disini, sanggar tari Ada festival budaya juga hari ini dilaksanakan disini Festival Budaya Maratus Ini dia kawan-kawan Kita masuk ke sini Wah, sangat ramai sekali Kita akan selusuri dulu Desa Kapul ini Kita akan lihat seperti apa suasana desanya Ada hal yang menarik disini Nah ini sanggar wadi yang tambahnya Di Desa Kapul ini kawan-kawan Kebanyakan disini Kawan-kawan kita dari Sukodayak Dea Dan mereka menganut sebagian agama Buddha Oke, masuk acaranya ke sana Kita ke sini dulu, kita akan lihat Iya, inilah dia suasana Desa Kapul kawan-kawan Lumayan padat Objek wisata Gunung Belawan Oke nanti kita coba ke sana seperti apa suasananya Objek wisata Gunung Belawan Apakah pegunungan yang di belakang itu tadi adalah Objek wisatanya Nah, kemarin kita sampai disini Kita akan selusuri dulu sampai kemanakah bagian dari Desa Kapul ini Ada banyak bencara merah putih yang dipasang disini Kita lihat fasilitas-fasilitas umumnya Apakah yang ada disini juga Oke, ada banyak warung disini Disini sudah tidak terlalu padat lagi Tetapi masih ada beberapa rumah di dujung sana Ada jembatan Wow, cukup menarik Ada sungai disini Ini dia kawan-kawan jembatannya Sungai yang cukup besar Dengan air yang keruh Dari arah pegunungan sebelah sana Disini sepertinya ada pintu gerbang Oke, ini adalah batas desa Kita putar dulu Sudah berubah desanya Nah, ini batas untuk masuk ke Desa Kapulnya Ini pintu gerbangnya di bagian luar Kemudian disambut dengan jembatan Dan sungai Ini dia sungainya kawan-kawan Bisa kawan-kawan lihat Airnya cukup keruh Di sebelah sana ada pegunungan Mungkin itu yang Tadi dinamakan Objek wisata Gunung Belawan Mudah-mudahan kita sempat ke sana Nah, ini bisa kawan-kawan lihat Suasana sungainya Iya, hari ini saya ada di Desa Kapul Dan kita akan kembali lagi Menuju ke arah tempat acara tadi Sebelum review Desa Kapul Tidak terlalu panjang Hanya beberapa titik yang tadi cukup padat Dan terpusat Mungkin itu adalah pusat dari Desa Kapulnya Jalanan nyaman disini Bicor Kalau melihat seperti ini Desanya cukup dekat Dengan ibu kota kabupaten Mungkin fasilitas umumnya tergabung Seperti sekolah Dan juga beberapa tempat ibadah itu Bisa tergabung di Kecambatan Halongnya Di Desa Halongnya Karena sangat dekat sekali kawan-kawan Oke Ini dia bagian desa yang cukup padatnya Ada parkir juga disini Nanti kita akan belok kiri di depan Di pertigaan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah bagian dari Desa Kapul Kita masuk ke dalam Ada acara disini Oh disini ada pameran juga Ini masih tutup Nanti kita lihat seperti apa suasananya Ini bagian tempat acaranya Bagian dari Desa Kapulnya Oh ini Balai Adat Sarumpun Ada Balai Adat juga disini Nah kita masuk ke Balai Adat Sarumpun Desa Kapul Untuk kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kita lihat seperti apa suasana di Balai Adatnya Agak gelap Ada banyak tanduk kerbau Lihat besar sekali Nah ini suasananya Nah ini tanduk tanduk kerbau Nah ini tanduk kerbau Wah harin sama bontang Nah ini tanduk kerbau Nah ini tanduk kerbau Wah ada juga tanduk kerusak nih Nah ini adalah tanduk kerusak Nah ini tanduk kerusak Yang di atas tanduk kerbau Tanduk kerbaunya besar sekali Luar biasa Besar-besar Ini besar Jadi inilah suasana Balai Adat di Desa Kapul Ada yang tinggal disinilah Nah ini ada dapurnya juga Oh ini suasana dapurnya Oh ada yang tinggal disini Oh lihat Oke kita keluar lagi Demikian suasana di dalam Balai Adat Yang ada di Desa Kapul Biar di Jaya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton